Ngomongin soal intinya juga ada informasi mengenai kemampuan intelijen. Apa nih? Kemampuan intelijen yang baik memang seorang presiden punya, tapi presiden juga dituntut untuk punya keahlian di bidang lain. Banyak presiden yang sudah terbukti mahir dalam beberapa bidang, seperti olahraga dan juga musik. Vladimir Putin, dikenal sebagai sosok presiden multi-talenta. Putin mahir beragam jenis olahraga. Salah satu yang paling terkenal adalah judo. Dia berlatih judo sejak usia 11 tahun, hingga menyandang gelar Grand Master of Judo. Tak hanya itu, Putin juga diandunggerahi gelar Honorary Doctorate oleh Youngin University di Korea Selatan, untuk keahlian bela diri judo. Selain rutin berlatih bersama pahala hati judo Rusia, Putin juga menyempatkan diri untuk menonton beberapa pertandingan judo internasional bersama para pemimpin dunia lainnya. Berbicara tentang olahraga, Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga memiliki bakat terpendam. Basket. Ya, olahraga kebanggaan negeri paman sam ini menjadi salah satu kegemaran Obama. Obama lihai mengolah bola dengan tangan kidalnya. Tak hanya pandai bermain basket, Presiden kulit tetam pertama Amerika Serikat ini juga hobi bernyanyi. Pada beberapa kesempatan, dia tampil mendendangkan lagu, meski tampak malu-malu. Bahkan, saat pidato pada sebuah momen penggalangan dana di New York, Obama sempat menyanyi walau hanya sebair. Tak lengkap rasanya jika bicara musikalitas tanpa menyebut nama Bill Clinton. Ya, sudah menjadi rahasia publik bahwa pria kelahiran Arkansas ini mahir memainkan seksofon sejak usia belia. Berbeda dengan Obama, Clinton tak ragu menunjukkan bakat bermusiknya di depan kalayang. Clinton memanfaatkan kemampuan ini untuk menarik simpati masyarakat pada masa kampanye Presiden tahun 1992. Dia tampil dalam acara Arsenio Hall Show dengan membawakan lagu Heartbreak Hotel. Penampilan tersebut menjadi salah satu alasan sehingga Clinton diidolakan banyak pemilih muda saat itu. Wow, ternyata tidak hanya Obama yang jago main basket, Bill Clinton yang jago main saksofon. Ternyata George W. Bush juga dia sangat jago melukis. Bahkan baru-baru ini dia baru saja menggelar pameran lukisannya di Amerika Serikat. Wow, seru banget. Presiden kita kan juga gak kalah. Oh iya, bisa main gitar? Beliau jago bermusik, suka menyanyi juga. Suka nulis buku. Nah, itu dia. Pandai untuk membuat lagu-lagu. Coba bayangkan dalam 7 tahun, Pak SBY ini, sorry, ya 7 tahun pernah udah punya 4 album. Wow, produktif juga ya. Sangat produktif di sela-sela kesibukannya. Dia memang dari dulu sih, Adrian. Dari zaman muda dulu, dia suka nulis lagu. Apalagi terinspirasi sama Ibu Ani. Bagus kan menyeimbangkan mungkin pekerjaannya yang cukup stressful, diseimbangkan sama hobi. Nah, tapi juga kalau kita agak menilai sejarah, waktu itu, nah tadi kan dari bidang seni, dari bidang olahraga dong. Nah, Presiden Soeharto hobinya jago mancing tuh. Pak Harto? Ya kan juga memang dia, iya Pak Harto kan hobi banget nih. Hasil-hasil tangkapannya ada, ya itulah beberapa kemampuan lain dari seorang Presiden. Selain tadi kamu bilang kemampuan intelijen tadi. Benar, tapi yang terseksi untuk saya Bill Clinton. Karena jago main seksifat. Yes, exactly. Aduh, kamu Marissa. Kira-kira Presiden yang akan terpilih, apa ya bakat terpendamnya? Sebentar, saya pikir dulu. Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Kalau Pak Prabowo kan udah lihat ada jago naik kuda. Oh iya, oh bukuda. Kalau Pak Jokowi itu apa ya sportnya ya? Naik bajaj kemarin dia. Aduh, itu mah bukan sport. Itu bukan bakat terpendam. Nanti kita tanya ya, pasti harusnya ada lah kebesaran lain. Iya, ada.